Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu dengan saya kembali Junaidi di channel Junaids 47 Channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil, hal-hal sepilih yang ada di sekitaran kita Yang kadang itu kita lupa atau kadang itu tidak kita sadari Tapi mungkin itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita Atau kalau tidak mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita Oke teman-teman, nah disini kita akan coba nanti membahas unboxing ya Dan juga review dari toaster ya Jadi toaster atau pemanggal roti teman-teman Nah seperti apa, tonton sampai habis biar tidak salah paham Dan juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman Alis gratis, tis, tis, tis Tinggal klik, 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 klik Dan dengan subscribe atau berlangganan maka teman-teman telah mendukung kita ya Untuk membuat konten-konten lainnya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat Dan satu lagi, jangan lupa Aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya Biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya Oke teman-teman, nah pada kesempatan kali ini kita akan coba nanti Unboxing ya Dan juga review dari toaster atau pemanggal roti ya Ini mungkin kita akan coba ini Yang merek sekai teman-teman Nah seperti apa Kita akan coba cek dulu teman-teman ya Jadi mungkin ini teman-teman ya Kalau teman-teman Mungkin Apa Butuh mungkin sarapan ya Jadi sarapan yang Istilahnya Praktis Ringan dan juga tidak terlalu berat ya Mungkin bisa pakai roti teman-teman Tapi kalau roti saja ya Mungkin kita akan juga nantinya akan bosan ya Mungkin bisa jadi Kita pakai Kita panggang dulu teman-teman Kalau kita panggang Pakai apa Wajan atau goreng atau dipanggang Itu mungkin Agak susah ini ya teman-teman ya Apa Tapi kalau mungkin lebih praktis Kita pakai pemanggang yang memang sudah Jadi ya Sudah terbentuk Jadi sehingga mungkin kita cuma tinggal Pencet tombolnya Kemudian tunggu Sudah jadi Nah mungkin Itu teman-teman ya Jadi Pemanggang roti ini Biasanya fungsinya kurang lebih Seperti itu Oke mungkin kita akan coba Unboxing teman-teman ya Tapi sebelum unboxing teman-teman Kita akan coba dulu ya Cek Boxnya ya Jadi ini boxnya teman-teman ya Jadi kurang lebih boxnya seperti ini ya Ini Pemanggang roti Pemanggang roti Toaster TS Tipe nya TS891 ya Jadi TS891 Sekai Toaster Kemudian Ini Kalau kita lihat Ini garansinya Satu tahun teman-teman Kita akan coba Cek dulu ya Secara dimensi teman-teman ya Jadi dimensi boxnya ya Jadi boxnya sendiri ya Kalau kita cek ini teman-teman Ini kurang lebih Light bar nya Sekitar 26 Teman-teman ya Jadi ini light bar nya 26 cm ya 26 cm Terus kemudian Tadi panjangnya ya Light bar nya itu Kurang lebih 10,5 ya 10,5 cm Tingginya kurang lebih Di angka 26 Setengah ya 26,5 cm ya Oke teman-teman Mungkin kita akan coba Lihat dulu Secara boxnya ya Seperti apa Nah Untuk boxnya sendiri ya Tadi ukurannya juga sudah Terus kemudian Ini kalau kita lihat Teman-teman ya Dia keunggulannya ya Istilahnya Ada apa saja Fitur-fiturnya ya Atau Dia itu dilengkapi Klik pengunci lebih aman ya Jadi dia ada Klik pengunci ya Sehingga Dia bisa lebih aman ya Terus kemudian Loyang anti lengket Dan dilengkapi Sekring pengaman Jadi Ini loyangnya itu Anti lengket ya Terus kemudian Dilengkapi Sekring pengaman ya Terus kemudian Pegangan tidak panas Aman digunakan Jadi pegangannya Tidak panas ya Teman-teman ya Mungkin ini Bisa kita cek ya Terus kemudian Tersedia tempat Untuk menggulung kabel ya Jadi Ada tempat Untuk menggulung kabelnya Bila tidak dipakai ya Di bagian bawah Untuk kemudian penyimpanan Terus kemudian Di sini bisa disusun tegak Untuk menghemat Ruang penyimpanan Jadi kalau Ini bisa ditaruh tegak Ataupun bisa ditaruh Secara tidur Nah Ini ya Tipenya teman-teman ya TS891 ya Modelnya TS891 Ini Tegangannya teman-teman Ini 220V ya Jadi pakai Tegangan standar Yang ada di Indonesia 220V Kemudian dayanya Ini 450W Jadi teman-teman Kalau kita cek ya Kebanyakan memang Pemanggang Atau istilahnya Loyang yang Pemanas ya Energi listrik Yang dilepaskan Menjadi panas Contoh setrika Teman-teman Atau kemudian Atau istilahnya Magic Magic comb Atau magic jet Itu biasanya memang Wattnya tinggi ya Jadi Wattnya tinggi Nah memang teman-teman Untuk Toaster sendiri Atau pemanggang Roti ini Sekai ini ya Jadi disini Memang dayanya Cukup lumayan Kecil teman-teman ya 450W ya Bila dibandingkan Dengan Sejenis ya Kalau sejenis Rata-rata Teman-teman Sudah di atas 600W ya Bisa jadi 900 Bahkan ada yang Lebih Oke Itu teman-teman ya Secara boxnya ya Mungkin kita langsung Coba unboxing ya Unboxing Nah mungkin ini Teman-teman ya Kita unboxing Kita langsung buka saja ya Oke Ini sudah kosong Teman-teman Sudah kosong Terus kemudian Nah ini Kita coba buka dulu ya Jadi memang simple Teman-teman Simple Kita langsung buka Teman-teman Isinya apa saja ya Oke teman-teman Nah ini Ini untuk Apa Kita taruh dulu ya Gabusnya ya Atau Gabusnya Kita suruh Taruh dulu Ini teman-teman Isinya apa saja Sebenarnya isinya Cuma ini ya Teman-teman Sama ada Ini ya Manual book ya Atau petunjuk pemakaian ya Jadi bisa kita cek ya Untuk manual booknya ya Jadi disini juga ada Apa Ini ya Model TS891 Ini juga ada barcode nya Mungkin disini Ada barcode ini ya Untuk petunjuknya mungkin ya Oke Yang mana teman-teman Jadi ini ya Kalau ini untuk Apa Bagian-bagiannya ya Jadi manual book ya Mungkin Pengunci Plat pengaman atas Plat pengaman bawah Pegangan Bodi atas Kabel listrik Lampu indikator Lampu indikator Terus kemudian Bodi bawah Nah spesifikasinya Teman-teman ya Ini 220V 50Hz 450W Nah Supermukaan Suhu maksimum ya Permukaan plat Plat-platnya Atau loyangnya itu Supermukaannya itu Bisa sampai 200 derajat Celsius Dengan apa Toler Toleransinya Sekitar 5 derajat Celsis Ini Terus kemudian Saya kira Standart ya Ini untuk Pemakaiannya Saya kira Standart ini Teman-teman Ini untuk Cara Mempersihkan Dan perawatannya Jadi saya kira Standart ya Oke Ini manual booknya Terus kemudian Disini juga ada Data service Atau Kartu Garansinya Kemudian juga Ada service Senternya Jadi korang Seperti ini Temannya Jadi ini Kemudian Ini Teman-teman Customer Carnya Service Center Ini alamat Alamat Service Center Terus kemudian Ini untuk data Service Center Oke Teman-teman Nah untuk Alatnya sendiri Teman-teman Jadi alatnya Seperti ini Teman-teman Cukup 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 Jadi simple Alatnya Mungkin detailnya Seperti ini Nah ini Teman-teman Kalau kita lihat Disini ada Di bawah Jadi di bawah Ini ada Gulungannya Jadi ini Bisa nantinya Buat penggulung Ini buat penggulung Untuk Nancepkan Terus kemudian Disini juga Ada Alas Jadi disini Alasnya Ini alasnya Juga terbuat Dari Kayak Karet Ini Terus Kemudian Ini juga Ada Model-modelnya Saya kira Ini Sudah Standard Tadi sudah Disampaikan Oke Terus kemudian Ini Clipnya Teman-teman Kita buka Bukanya juga Standar saja Bukanya Tinggal Dibuka saja Oke Terus kemudian Disini ada Lampu Ini merknya Ini ada Lampunya Lampu Indikator ada Orange sama Hijau Oke Terus kemudian Disini Belakangnya Teman-teman Ini Belakangnya Ini Ensel Jadi ini ada Enselnya Ensel Oke Saya kira Itu teman-teman Nah Ini Jadi Ini Kalau kita Lihat ya Kurang lebih Gambarannya Seperti ini Teman-teman Ini Pemanasnya Loyangnya Loyangnya Terus Kemudian Ini juga Loyangnya Atas Ini atas Ini bawah Saya kira Cuma Itu saja Teman-teman Ini Ensel Ya Ini Kalau kita Lihat Ini Enselnya Terus Kemudian Ini Yang Atas Jadi Saya kira Itu ya Teman-teman Apa Memang Tidak ada Hal yang Khusus Saya kira Cuma Itu saja Teman-teman Nah Mungkin Kita akan Coba Teman-teman Kita akan Coba Apa Panggang Mungkin Kira-kira Berapa Lama Atau Seperti Apa Teman-teman Nah Mungkin Bisa Disaksikan Sebagai Berikut Oke Teman-teman Mungkin Itu ya Apa Sudah Kita Unboxing Dan Sudah Kita Coba Kita Review Kita Coba Panggang Rotinya Seperti Apa Nah Ternyata Cukup Lumayan Enak Nah Mungkin Ini Bisa Jadi Referensi Bagi Teman-teman Yang Mencari Toaster Atau Pemanggang Roti Yang Simple Terus Kemudian Yang Mungkin Juga Ekonomis Dan Juga Yang Jelas Dayanya Juga Cukup Rendah Mungkin Bisa Jadi Referensi Bagi Teman-teman Oke Mungkin Itu Saja Teman-teman Yang Bisa Kita Share Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video-video Selanjutnya Salam Junet 47 2